Assalamualaikum Jika kita dalam kondisi sulit ekonomi Seberapa besarkah peran kerabat dekat kita Untuk bisa membantu Dan bagaimana sikap kita untuk bisa menghadapi Jika pada saat kita meminta bantuan Ditolak dengan kalimat yang menyakitkan Sehingga menimbulkan rasa sesal yang berkepanjangan Jadi merasa rendah diri Mohon penjelasan dari Ustadz Sukron Monggo langsung dijawab dulu aja Ini pertanyaannya sulit Jawabannya gimana Dalam Islam itu kan Persaudaraan perintikan, persaudaraan iman kan sebetulnya Sehingga kalau persaudaraan iman itu menghasilkan Apa yang kemudian oleh ulama dianggap Pertama dimulai dari Ta'aruf Saling kenal itu Bukan mau nikah Saling kenal Setelah ta'aruf Tafahum Saling paham Setelah ta'fahum Dia sudah mulai Ta'awun Saling nolong Puncaknya kemudian kan Sampai takaful Saling menanggung beban Itu kalau kita mau jujur Persaudaraan Islam kita hari ini Sampai tingkat serendah itu Ta'aruf kita gak saling kenal Ta'awun kita gak mampu Apalagi takaful Hanya kemudian Kalau dia saudara Dan dia muslim Maka dia punya dua tanggung jawab Tanggung jawab karena persaudaraan iman Dan kedua persaudaraan darah Tapi kalau kemudian ternyata Saudara sedarah Yang sama-sama muslim itu Ternyata tidak mau membantu Dia bisa minta tolong Saudara yang tidak sedarah Yang bukan saudara Entah saudara kandung Atau saudara yang berbeda Jalurnya beda itu Ketika ditolak bagaimana Ya Ya kembali ke hukum dasar Seperti orang disakiti oleh orang pada umumnya kan Bahwa disakiti oleh orang siapapun itu Kita hanya bisa bersabar Sabar itu masuk di dalamnya adalah Satu memaafkan Tidak menyimpan dendam Termasuk kalau kemudian Mendapatkan kedoliman yang real pun Meskipun kita punya doa Yang mematikan Itu kan jangan dipakai Ya Allah binasakan dia Jangan begitu juga kan Apalagi nyumpah-nyumpahi Tapi kalau kemudian tidak sampai pada level kedoliman Tapi sebuah pernyataan yang menyakitkan Itu kan Kita masih punya maaf Dan kalau punya kemampuan untuk membalas Jangan balas Yang menahan amarahnya Ini dua level Yang menahan marahnya Karena ada orang yang menahan marah Tapi dia memang tidak bisa melampiaskan Karena memang Tidak mampu Jadi maunya fisiknya lemah Secara sosial juga dia Kalau dia mampu menahan marah dan memaafkan Padahal dia mampu membalas Padahal dia membalas Maka pahlanya lebih besar lagi Dan Kalau dia betul-betul kedoliman Kenapa tidak Diputar saja Doanya digunakan untuk Untuk kemaslahatan kita Bukan untuk menyakiti yang bersangkutan Meskipun itu bisa terjadi Nah terus kemudian Kalau kesulitan-kesulitan duniawi Itu saudara sekalian yang dirahmati Allah Sebelum kita bicara minta tolong orang Itu kan sebetulnya Kita harus kembali ke diri sendiri dulu Karena asalnya Semua kesulitan itu Dari kita Tidak menimpa Sebuah keburukan Kecuali hasil perbuatan tangan Kita sendiri Dan Maka diantara yang perlu kita cek Ketaatan kita kan sebetulnya Karena asalnya Semua ketaatan itu Menghasilkan kemudahan hidup Dan sebaliknya Semua kemaksiatan itu Menghasilkan kesulitan hidup Dalilnya apa? Banyak Dalilnya apa? Tadi Di antaranya adalah Pintu yang terlalu dalam Risalahnya Fadul ilahi itu Beliau sebutkan Di antara pintu riski yang pertama kan Istighfar Istagfiru Rabbahukum Innah hukana Ghafara Yursiri Sama'alaikum Midrara Wa yungdidikun Amat Lihat ayatnya Minta amullah Pada Tuhan kalian Sungguh dia Maha pengampun Dia Turunkan hujan Untuk kalian yang deras Dia lapangkan Untuk kalian Harta-harta Dan anak-anak Dan dia Buatkan bagi kalian Sungai-sungai Dan Kebun-kebun Yang ribut Berarti ada hubungan Antara istighfar kita Dengan rejeki kita Dengan kesulitan hidup Yang kedua apa Ketaatan Ketakwaan Wama yatakillaha Yaja'allahu makhraja Barang siapa Bertakwa kepada Allah Allah bukakan Pintu Keluar Bagi semua kesulitan Yang ketiga apa Tawakal Wama yatawakal Allah Fahuah hasbuh Barang siapa Bertakwa kepada Allah Allah yang mencukupinya Yang keempat apa Wama yatawakal Ibadati Kata Allah Melalui lisan Rasulullah Barang siapa Yang menyibukkan Atau Mengalokasikan Waktu khusus Untuk beribadah Kepadaku Kata Allah Aku penuhi Apa-apa yang Dia butuhkan Dan Dalam hadis kan disebutkan Aku berikan hati Yang merasa kaya Dan tangan yang Apa namanya Mendapatkan riski Tapi barang siapa Yang mengabekan Ibadah kepadaku Maka Allah katakan apa Aku penuhi hatinya Dengan kemiskinan Dan tangannya Dengan pekerjaan Yang tidak ada habisnya Jadi ibadah itu Ada hubungan Dengan kemudahan Lalu apalagi Menyusulkan Umrah Haji dengan Umrah Bersilaturahmi Mansarrohu Barang siapa yang suka Ayyub Satolahu Barang siapa yang ingin Dilapangkan Resikinya Fasil Ar-Rahman Sil Ar-Rahman itu Sambungkan Kasih saya Yang gak pernah disapa Sapa Yang lama gak kontakan Kontak Silatulahmi Apa lagi Dan macam-macam Asasnya adalah Semua Kemaksiatan Menghasilkan Kesulitan hidup Dan semua Kebaikan Menghasilkan Dan semua Kesalahan itu Menghasilkan Kemudahan Hidup Makanya kan ada buku Agak unik Dari barat Why good things Happens to good people Kenapa Hal yang baik Terjadi pada orang baik Tapi baru Kemudian Kalau memang Semua hal itu Sudah dilakukan Minta pada Allah Sudah Terpaksa Baru minta tolong Pada manusia Selama memang Manusia mampu itu Ya gak apa-apa Tapi jangan lupa Pertolongan pertama itu Dari Allah subhanahu Wa ta'ala Wasta'inu Bissaburi Wassolah Contohnya itu Minta tolonglah Pada Allah Dengan sabar Dan sholah Dan sebagainya Mohon maaf Kalau tidak bisa Menjawab Apa namanya Pertanyaannya Tapi Karena memang Dalam Islam itu Rumusan kemudahan itu Di situ Semua ketaatan Menjadi sumber kebaikan Kemudahan Kelapangan Dan sebagainya Semua keburukan Kemaksiatan kita itu Menjadi sumber Kesulitan hidup kita Wallahualam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton